Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan kami di Loger Team Official Dan di video kali ini Kita akan membahas seputar Seruding kayu terpanjang Dari tahapan-tahapan Cara membuatnya Suara unik yang dimiliki Seruling kayu ini Dan juga Omset yang menjanjikan Berbisnis seruling kayu ini Jadi tonton terus videonya Dan jangan lupa Ketik like, share, komen, dan di subscribe Untuk tahap yang pertama Kita harus memilih kayu yang lurus Untuk dijadikan seruling kayu Agar pengeboran Pada seruling kayu ini Tidak susah Dan selanjutnya Kita akan mengurangi Berat pada kayu Akan diproseskan Kalau bebannya terlalu berat Proses pengeburan Hasilnya kurang bagus Di tahap ini Kita harus berhati-hati Karena memperkenalkan Piringan seruling kayu ini Sebelum melakukan pengeburan Kita harus memastikan Mata pisau bur ini Tajam Pada kedua sisinya Karena bila ketajaman Pada kedua sisi Pisa bur ini tidak sama Maka hasil dari pengeburan Kurang bagus Di tahap selanjutnya Kita akan melakukan pengeburan Kawan Kayu sudah dikecilkan Dan pisau bur sudah ditajamkan Jadi waktunya Melakukan pengeburan Pada seruling kayu ini Dan dipini kawan Kita harus sangat konsentrasi Agar larinya bur Bisa kita ketahui Bur ini mengarah ke bawah Ke atas Atau ke samping Dan ukuran yang panjang kawan Kita tidak bisa Mengebur langsung tembus Kita harus membalik dulu Kayu yang dipur ini Sebelum kita melihat Tembusan dari Seruling kayu ini kawan Kita dengarkan dulu Suara unik dari Seruling kayu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda sudah mendengar Suara seruling kayu ini Indah bukan? Dan sekarang kita Waktunya melihat Tembusan dari Seruling kayu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini tembus kawan tahap selanjutnya kita akan membesarkan lubang pada batang seruling kayu ini agar di tahap selanjutnya yaitu untuk pembesaran lubang tidak terlalu sulit karena lubangnya sudah agak besar setelah penumpuran selesai tahap selanjutnya kita akan meratakan bagian ujung-ujung dari seruling kayu ini kita juga akan mengepaskan ukurannya yaitu satu meter setengah kita buat lebih dahulu sebelum selesai dibor agar kita menjaga mungkin seruling ini pecah tahap selanjutnya kita akan memasah membentuk ukuran ini dengan alat pasah sebelum dipasah kita harus melihat lubang yang ada di dalamnya kawan kita melihat tebal tipisnya kayu agar tidak jebol waktu dipasah karena permintaan natural tanpa jebol dan tanpa pecah kawan kita harus memastikan tebal tipisnya kayu ini semuanya sama setelah tahap ini selesai kita melalui ke tahap berikutnya yaitu pembesaran lubang pada salah satu ujung dari seruling kayu ini kawan kita besarkan lubang dengan alat buatan kita sendiri kita harus bisa mengukur kedalaman dari lubang ini kawan karena kedalaman pada lubang kayu ini dapat menentukan nada yang dihasilkan dari seruling kayu ini setelah pembesaran selesai kita akan lakukan pembersihan dengan amplas dari ujung ke ujung dari seruling kayu ini kawan berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton